Halo semua, perkenalkan nama-namaku Kelvin Leonardo, binusian 23, dan jurusanku Sista Informasi. Untuk kesibukan sekarang sih, internship ya, sambilan membuat tugas akhir sih, dijalankan secara paralel. Internshipnya di salah satu perusahaan finance di Jakarta Selatan. Dan posisi sebagai UX researcher. UX researcher itu bertugas membuat riset untuk mengetahui perilaku seseorang ketika menggunakan sebuah produk. Jadi dari hasil riset itu, nanti kita analisis dan meluncurkan sebuah ide ataupun solusi berdasarkan permasalahan ataupun kebutuhan dari user. Aku memilih bidang ini karena lebih... Ingin membangun komunikasi aja dan rasa empati terhadap orang lain. Dan juga ingin mengasah kemampuan analisasi terhadap berbagai permasalahan yang ada. UX researcher sih harusnya berada di divisi UI UX ya, kalau dalam suatu perusahaan. Dan pastinya itu setara dengan UX writer, UX design, UI design gitu. Untuk jobdesk yang sekarang aku alamin sih, lebih mengumpulkan data dan informasi mengenai kebutuhan pengguna dari suatu produk. Terus menganalisa hasil dari informasi dan data yang didapatkan dan memberi saran kepada project owner dan project manajernya. Serta mungkin UI designernya untuk menciptakan produk atau memperbaiki produk yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan pengguna. Secara basic harus bisa mengolah dan analisis data, terutama menggunakan Microsoft Excel ya. Karena itu penting banget dalam perusahaan dan juga skill komunikasi yang baik. Karena UX researcher ini pasti akan berkomunikasi langsung atau berbicara kepada pengguna dari suatu produk. Dan bisa memecahkan masalah dari hasil riset yang sudah dilakukan. Dan juga sambilan bisa mengerti UX design juga. Jadi tidak hanya tentang riset saja, tapi bisa juga sambilan ke yang lain. Seperti UI designer bisa setidaknya mengerti saja. Aku pernah terjun ke lapangan itu untuk mencari user yang pernah menggunakan produk yang aku handle saat ini. Dan itu pastinya sudah membuat planning dulu dari awal. Kita mau riset tentang apa, tujuannya untuk apa, menggunakan metode seperti apa saat kita terjun ke lapangan. Dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada user. Dan hasilnya akan dicatat atau dalam berbagai bentuk seperti gambar, mungkin audio. Dan selanjutnya akan dianalisis dan mendapatkan hasil dari riset itu dan akan dibicarakan kembali kepada tim bisnis. Untuk hasilnya sih lebih bagus dibuat dalam bentuk presentasi, powerpoint. Dengan menampilkan informasi secara lengkap dan harus menyesuaikan dengan tim-tim lainnya. Karena terkadang beberapa tim ada yang membaca informasi terlalu banyak, itu membosankan. Jadi kita juga harus menampilkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga dapat menciptakan sebuah ide ataupun solusi. Untuk pertanyaannya sih tergantung ya dari riset apa yang dilakukan. Terkadang kita harus memperhatikan tujuan dari riset itu terlebih dahulu. Seperti mungkin saya jelaskan satu ketika kita interview, itu kita bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon atau tanggapan mengenai produk yang saya pegang. Dengan mempersiapkan berbagai pertanyaan seperti skema-skema pertanyaan ataupun tindakan yang harus kita lakukan. Dengan memberikan handphone, dengan membuka aplikasi dan membiarkan user untuk eksplor. Setelah itu, baru kita bertanya bagaimana tanggapan Bapak mengenai aplikasi kami. Apakah aplikasi ini sulit digunakan? Kalau boleh tahu, susahnya di mana ya? Lebih kurang sih seperti itu. Metodenya sih sebenarnya banyak ya. Karena tergantung dari tujuan penelitian kita untuk apa. Ketika sebuah produk ingin dikembangkan, maka kita harus memperhatikan produk itu terlebih dahulu. Istilahnya eksplor dulu sih, eksplor mengenai produk itu dan melihat dari hasil-hasil review user mengenai produk itu. Apakah mereka merasa sulit atau merasa susah di bagian jasa tertentu atau produk yang digunakan. Sehingga kita dapat membuat pertanyaan atau menentukan metode yang tepat. Terima kasih telah menonton!